PEMBANGUNAN Halo anak-anak, kembali lagi di pelajaran tematik, tema yang kelima, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Kali ini kita akan belajar mengenai riwayat atau daftar riwayat hidup. Coba dibuka bukunya di halaman 93-94. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks dan berdiskusi, murid mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir. Baik itu teks eskul, lomba, dan lain-lain dengan benar, termasuk teks riwayat hidup. Taukah kalian bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kalian dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kalian juga dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaptarkan diri, misalnya mendaptarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat hidup adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Lalu, apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Dokumen ini dirancang agar pengambaran diri menjadi lebih singkat, dan berisi tentang informasi diri, berisi tentang pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi lain yang dibutuhkan. Daftar riwayat hidup adalah bentuk isian yang harus diisi oleh seseorang dengan identitas diri yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari daftar riwayat hidup ini dibuat adalah untuk memberikan data-data yang sebenar-benarnya yang dibutuhkan oleh suatu instansi. Ciri-ciri daftar riwayat hidup Yang pertama harus memakai bahasa yang formal dan sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Berisi informasi diri yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Memakai desain yang menarik namun tidak berlebihan. Serta harus rapi. Ini merupakan empat ciri-ciri daftar riwayat hidup. Lalu apa tujuan kita untuk membuat daftar riwayat hidup? Misra akan memberikan empat tujuan di sini. Yang pertama, tentunya untuk memberi tahu atasan mengenai perincian pribadi kita. Contohnya pendidikan kita, pengalaman kerja kita, keterampilan kita, dan minat kita. Lalu untuk mendapatkan wawancara sebagai pekerjaan tertentu yang sudah kita lamar misalnya. Lalu untuk menunjukkan bagaimana kita memenuhi kriteria untuk pekerjaan yang akan kita lamar. Serta dokumen promosi diri. Ini merupakan tujuan daftar riwayat hidup yang harus kita buat. Tentunya mempunyai tujuan yang pasti. Kenapa kita harus membuat daftar riwayat hidup? Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup. Yang pertama pastinya data pribadi kita. Yang kedua bidang yang kita minati. Yang ketiga itu riwayat pendidikan. Yang keempat ada keahlian kita. Kelima kecakapan. Dan yang keenam itu kesimpulan. Ini merupakan hal-hal yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup. Berikut mister tampilkan peta konsep dari daftar riwayat hidup. Ada data pribadi, bidang yang kita minati, pendidikan, lalu ekstra kulikular dan kursus, dan kecakapan. Biasanya kalau untuk data pribadi itu berisi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos kita, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, lalu kewarga negaraan, serta agama. Kalau bidang yang minati biasa berisi tentang bidang-bidang yang diminati oleh si pembuat daftar riwayat hidup. Lalu pendidikannya biasa berisi tentang jenjang pendidikan yang sudah dimiliki oleh si pembuat daftar riwayat hidup. Entah dari TK apa, tahun berapa lulusnya, SD, SMP, dan begitu seterusnya. Lalu ekstra kulikular dan kursusnya berisi kegiatan ekstra kulikular dan kursus yang pernah diikuti. Kecakapan biasanya berisi tentang apa hal yang dikuasai si pembuat daftar riwayat hidup tersebut. Berikut contoh petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama, daftar pribadi atau data pribadi dicantumkan dalam data pribadi nama lengkap yang tadi seperti mister katakan. Ada bidang yang diminati, lalu kita menuliskan bidang yang mau kita minati. Yang ketiga ada riwayat pendidikan. Misalnya kita tempuh pendidikan di TK tahun berapa, lulus tahun berapa, SD masuknya tahun berapa, lulusnya tahun berapa. Itu merupakan riwayat pendidikan. Serta ekstra kulikular dan kursus. Kita mencantumkan ekstra kulikular dan kursus yang pernah kita ikuti. Lalu kecakapan, biasanya dituliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kita miliki. Lalu di bagian kesimpulan, kita biasa sikap dan keterampilan yang menonjol dalam diri kita, yang mendukung bidang apa yang akan kita pilih. Ini merupakan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Ini merupakan bentuk tampilan dari daftar riwayat hidup. Ada dua bentuk contoh yang mister tampilkan. Yang pertama itu ada permuluh pernaftaran kegiatan ekstra kulikular dan yang kedua yang berwarna biru. Biasanya digunakan secara umum untuk melamar pekerjaan. Nah, perhatikan baik-baik anak-anak semuanya. Tugas kalian adalah membuat daftar riwayat hidup sesuai dengan contoh yang terdapat pada buku tematik tema 5, halaman 94 dan 95. Ingat contohnya itu ada di halaman 94 dan 95. Kalian boleh buat di kertas folio bergaris atau kertas HVF4 supaya lebih muat. Kalian membuat contoh daftar riwayat hidup. Ingat membuat contoh daftar riwayat hidup sesuai dengan contoh yang ada di halaman 94 dan 95. Buat yang rapi, tulis yang rapi. Dan nanti setelah mengerjakannya silahkan dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Jika ada hal yang mungkin kalian tidak mengerti, silahkan hubungi wali kelasnya masing-masing. Oke? Selamat mengerjakan dan God bless you kids!